Hai semuanya, balik lagi di channel Marfi Dini Putri bersama gue Dini Jadi hari ini aku akan ngebahas sebuah parfum lokal bernama Voyage Jadi kalau misalnya kalian penasaran, please nonton videonya sampai habis ya Buat kamu yang baru gabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang perkenalkan aku Dini Aku suka membahas uangian, jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut Pastikan kamu udah subscribe channel ini dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Supaya kamu dapet info setiap kali aku update video baru Awalnya aku tau brand Voyage ini tuh juga dari requestan salah satu viewers di videoku sebelum-sebelumnya gitu ya Sebenernya bukan hanya satu yang minta untuk aku ngebahas parfum yang satu ini, Voyage ini Ada beberapa orang, thank you banget kalian udah selalu request Cari banget mungkin aku gak bisa langsung kabulkan requestan kalian Voyage ini juga butuh waktu untuk aku akhirnya memutuskan untuk membeli Karena sejujurnya aku tuh bingung gitu Karena kan Voyage punya beberapa varian Dan mereka juga gak jual starter pack gitu ya Jadi aku mau beli tuh juga masih kayak bingung mau beli yang mana ya kira-kira Untungnya kemarin tuh aku liat di salah satu toko perfume di karen langganan aku Di Sharing Parfum Ori Jadi pas lagi ada perfume-perfumnya Voyage disitu Dan kebetulan ada empat varian yang tersedia gitu Kurang satu sih sebenernya yang pinakol ada Tapi waktu itu gak apa-apa aku pengen cobain aja yang ada aja Akhirnya aku beli ke empat perfume ini gitu Nah apa aja? Yang pertama ada Rotten Roses, terus ada Willis Wonder, ada Panama Punch, dan juga ada Lester Green Spoon Semoga aku gak salah pengucapannya ya Aku soalnya kadang-kadang suka bermasalah sama pengucapan Jadi setelah aku cobain ke empat perfume ini Aku memutuskan untuk membeli full botolnya yang Rotten Roses Kebetulan mereka juga jual yang 30ml Ini kayaknya limited edition gitu atau gimana Kalau yang lain itu mereka jual 50ml Biasanya paling sedikit Kebetulan yang Rotten Roses ini dia jual yang 30ml Dan kebetulan banget ini emang wangi yang paling dari pertama kali sniff itu bikin aku jatuh cinta Jadi aku akan bahas mulai dari Rotten Roses dulu ya Karena kebetulan aku punya full botolnya disini Oke, jadi Rotten Roses ini dia datang dengan kotak yang seperti ini Simple, tapi aku suka sih sama kotaknya Dia ada tulisan Voyage, Rotten Roses, terus Voyage, Ode Pafang gitu Terus timbul tulisannya gitu Jadi gak kayak tulisan biasa Warnanya putih, simple aja Tapi menurut aku cukup rapi gitu Untuk botolnya sendiri ini cantik sebenernya Aku suka sama desainnya Dia itu cukup tebel Dia 30mlnya Dia pake Dia pake plat gitu untuk nama brandnya di depan Voyage, Rotten Roses, Ode Pafang 30ml Jadi gak cuman sekedar sticker biasa gitu Jadi menurut aku lumayan niat Walaupun masih bisa dikategorik Masih bisa dibilang kurang rapi penempelannya segala macem Termasuk botolnya pun kalau diliat tuh Tutupnya tuh kayak gak simetris gitu Ini tutupnya dari kayu ya anyway Dari kayu Nah, kurang lebih kayak gini Aku suka sama tampilan botolnya ini Asalkan mungkin ke depannya saranku bisa lebih rapih aja gitu Baik dari penempelan tulisannya Maupun dari semuanya deh dibikin lebih rapih gitu Walaupun aku juga gak terlalu bisa komplain banyak Karena harganya juga masih di bawah 100 ribu rupiah sih Yah, tapi langkah lebih baiknya Kalau ini cuman masalah kerapihan aja Padahal desainnya udah menarik dan bagus banget Oke, jadi kalau misalnya kalian udah nonton short videoku Waktu aku unboxing perfume ini Kalian pasti tau kalau ini tuh bermasalah dengan sprayer Tuh Kalian bisa liat Nah, jadi tuh Tuh Sedikit banget keluarnya Terus kayak mesti aku usaha banget Nah, baru dia keluar Jadi kayak ngadat-ngadat gitu loh Kadang bisa, kadang enggak Kurang lebih seperti itu ya sprayernya Nah, jadi semoga aja ke depannya Foitch bisa memperbaiki Kekurangan-kekurangannya Karena apa? Karena ini wanginya enak banget Aku seneng banget sama wanginya si Rotten Roses ini Sejujurnya Jadi ini tuh wanginya tuh Kalau dibilang wangi mawar yang fresh Ya bener Ini adalah tipe mawar yang fresh Mawarnya tuh menurut aku bukan Bukan rose yang berat Ini termasuk rose yang ringan-ringan aja Rose yang fresh Berpadu sama wangi Fruity yang asem Yang berair Yang kesannya tuh basah gitu ya Dia ada rose-nya Dia ada wangi kayak Ke arah-arah white floralnya Yang bercampur sama wangi Citrus Yang seger Yang asem Terus ada satu note sih Yang bikin aku tertarik Dan emang wanginya tuh Di setiap perfume yang aku Ada wangi Oris-nya itu tuh Aku biasanya suka gitu Dan ini tuh dia ada Oris-nya di dalamnya Dia ada rose Oris blossom Grapefruit Patchouli Casmiran Oris dan juga emas gitu ya Jadi ini wanginya bener-bener menarik banget Menurut aku Kalo kalian pencinta floral Tapi floralnya bukan yang floral yang berat Floral yang masih ringan Yang masih ada Campuran sama wangi-wangi citrus Yang seger dan asem Kalian pasti bakal suka sama wangi yang satu ini Sekalipun dia yang tipikal fresh Terus membangkitkan mood Yang bikin Kita tuh jadi semangat Tapi dia itu Menurut aku masih tipikal rose Yang bukan terlalu feminine Yang gak terlalu feminine girly gitu Enggak Jadi masih bisa banget dipake sama cowok Masih kategorinya masih dikategorikan unisex Menurut aku Hah enak banget Aku sih suka banget sama wangi ini Ini wanginya tuh Dari awal penyemprotan itu Langsung berasa gitu ya Jadi projection-nya menurut aku lumayan Bukan yang mabul-mabul sampe Beast banget gitu ya Enggak juga Enggak segitunya juga Tapi lumayan project gitu Projection-nya mungkin sekitar bisa 2 meteran 2,5 meter Untuk awal penyemprotan Sampai sekitar 1,5 jam 2 jam Setelah itu dia udah soft aja di kulit Dia tahan sampe jam ke-6 dan jam ke-7 Di kulit aku Tapi kalo di baju Dia bisa tahan lebih dari seharian Karena aku juga pernah Spray di baju aku Besoknya Besoknya tuh masih kecium Ada wanginya di baju Nempel gitu Aku suka banget Ini wangi yang paling menarik Menurut aku Tipe yang kayak orang Gampang suka juga Sama wangi-wangi seperti ini Enggak bisa dibilang Wanginya pasaran sih Karena Beberapa mawar lain Yang memang fresh Kayak gini Sejujurnya aku punya di koleksiku Kayak mirip Mungkin Vibe-nya tuh kayak Mengingatkan sama Kayak T-Rose Gitu ya Dari Dari The Perfumers Workshop Agak-agak mirip sama Vilosofia yang Bed of Roses Tapi gak persis sama juga Untuk usia pemakaiannya Menurut aku Dibilang anak muda banget Remaja juga Menurut aku Belum cocok Pake wangi ini Mungkin sekitar 20 tahunan ke atas Udah bisa nih Pake wangi-wangi Yang seperti ini Di Rotten Roses ini Kalau dari 1-10 Aku akan kasih dia Nilai 9 Untuk seleraku Oke kita lanjut Ke parfum berikutnya Aku punya diken yang Lester Green Spoon Ini dari Sharing Parfum Ori Aku langsung spray aja Di tangan sebelah sini Ups Ups Ternyata aku kayaknya lagi Kurang beruntung ya Karena Selain yang ini Yang ini juga yang Lester Green Spoon Ini kayaknya agak rusak juga Sprayernya Padahal kemarin masih oke loh Masih bisa dipake Ini aku jadi curiga Jangan-jangan aku adalah Si perusak sprayer Oke Jadi Yaudah ini Kebetulan dia kayak Malah rembes-rembes bocor gitu Jadi aku olesin aja Di tanganku Yang si Lester Green Spoon ini Kalau ini tuh Wangi awalnya Unik Unik banget Wangi awalnya Wangi awalnya tuh Dibuka dengan Wangi kacang-kacangan Yang lumayan Berasa gitu Jadi wanginya tuh kayak Kayak gurih-gurih Kacang gitu Lalu dia kayak Bercampur sama Wangi Citrusnya Yaitu bergamot Yang dia pake Membepadu sama kayak Wangi rempahan yang manis Gitu ya Unik banget Jadi awalnya tuh Bener-bener unik Jadi perpaduan Antara asam dan gurih gitu Kebayang gak sih Kayak Aku kok jadi kayak Ingat Bumbu gado-gado Ya ya Gak sih Gak Gak seperti kayak Bener-bener kayak Bumbu gado-gado Tapi kebayangnya tuh Karena dia wanginya tuh Nati Kacang-kacangannya Agak gurih Terus campur wangi Kayak Jeruk Lama-kelamaan Wanginya tuh berubah Jadi sesuatu yang lebih Enak banget Gitu ya Yang kesannya tuh Seperti wangi cowok-cowok Yang habis mandi Jadi tuh ada kayak Kesan wangi sabunnya Sedikit Kayak sabun-sabun Seger banget gitu Menurut aku Dia fresh Fresh woody Justru disini menurut aku Jadi woodynya tuh Kesannya tuh adalah Woody yang manis Woody yang sangat Menyenangkan banget Yang fresh Manis gitu Ini tuh wanginya bikin nagih Makanya aku suka banget juga Sama Lester Green Spoon ini Semoga Di kesempatan berikutnya Aku bisa beli yang ini ya Full botolnya Jadi wanginya tuh Mengingatkan aku Sama wangi kayu-kayuan Yang manis Dan juga dingin Mungkin dia pake sandalwood ya Karena ini wangi Wangi kayak wangi cendana Tapi cendannya yang udah Bukan yang berat Tapi wangi cendana Yang samar-samar Yang udah kayak Kalo kita pake tetesan minyak cendana Yang udah besoknya-besoknya Kayak wangi kipas cendana gitu Yang kalo dikipaskan gitu Dia ada wangi samar-samarnya Kecampur sama wangi angin Ya jadi ada Ada vibe itunya tuh Kerasa ketika udah di Middle notes to base note Makanya aku suka banget Sama dia pas udah di Middle notes to base note-nya Walaupun top notes-nya Bukan berarti gak enak Tapi emang lebih unik Dan agak aneh aja sih Kesannya kalo untuk top notes-nya Yaitu notes-nya tuh Ada bergamot, nutmeg Cinnamon, woodsy notes Dan juga vetiver Ini wanginya kalo diliat Dari notes-nya aja tuh Emang lebih ke arah Parfum cowok Kesannya gitu Dan kalo emang aku sniff juga Ini tuh emang wangi-wanginya Lebih ke wangi-wangi Seger untuk cowok gitu Tapi Menurut aku ini masih bisa banget Dikategorikan unisex Enak Aku suka sih ini Termasuk yang aku suka Yang kategorinya lebih ke arah maskulin Tapi yang aku suka gitu SMA ke atas udah bisa sih Pake wangi-wangi seperti ini Wanginya lumayan Yang buat sehari-hari itu Bukan yang berat juga Termasuk yang ringan Dan menyenangkan wanginya Anyway dia punya ketahanan juga Yang kurang lebih sama Sekitar 6 jam 7 jam Di kulit Di baju bisa lebih Tapi kalo untuk Projection-nya Ini tuh Nggak yang Sekenceng baunya Rotten roses Kalo menurut aku Jadi mungkin Cuma sekitar 2 meteran 1,5 meter Sampai 2 meter aja Lebih soft sedikit Terus untuk yang Lester green spoon ini Aku akan kasih nilai dia 8,5 Untuk selerak Oke Yang selanjutnya ini Namanya adalah Panama punch Dari voyage Aku akan coba Spray aja Disini ya Anyway voyage ini tuh Dia Tadi aku belum lupa Lupa bilang kali ya Dia itu teksturnya Lumayan ada minyaknya Tapi minyaknya Nggak begitu lama Kok dia hilang di kulit Jadi mungkin Kurang dari 10 menit Dia udah hilang sih Jadi kalian bisa lihat Yang tadi punya aku Dia udah Hampir gak ada gitu Padahal aku paling ngomong Belum lewat dari 10 menit Untuk yang Panama punch ini Dia tuh dibuka Sama aroma Manis Seger Asem Yang ke arah si Rupi Yang lumayan bright Yang lumayan cerah Lumayan tajem Bisa dibilang ya Untuk dari segi wanginya Ini tuh kayak Mengingatkan aku Sama wangi-wanginya Itu vibe-nya mirip Sama salah satu Dup Armanisi Yang aku punya Giorgio Armanisi Yang Ya itu Larif In woman Gitu-gitu Mirip-mirip kayak gitu Atau Naluri Yang anonymous Itu Ya Ini wanginya tuh Mengingatkan Ke arah-arah situ Gitu Vibe-nya Jadi bener-bener Yang wangi manis Manis banget Tajem banget Sekalipun Setelah dia Masuk ke fase Yang lebih kering Di dry down-nya Dia wanginya tuh Lebih Lebih lembut Lebih soft Justru Justru wanginya tuh Lebih Kesannya lebih Dewasa Jadi Awalnya top notes Dibuka dengan Wangi yang lebih Bright Setelah itu Dia wanginya Lebih kayak Kesannya tuh Lebih warm Dan powdery Tapi ke arah Yang wangi-wanginya Lebih Mature gitu Menurut aku Malahan Sejujurnya ini Bukan selera aku sih Untuk yang Panama Punch ini Dia punya Jadi notes-nya tuh Dia ada Cardamom Greatfruit Patchouli Ember Dan juga Mas gitu Kalau diliat dari dry down-nya tuh Lebih cocok mungkin Buat mereka yang mungkin Udah 20 tahunan ke atas Ya ini bisa dipake cowok Bisa dipake cewek Kalau diliat dari notes-nya Juga dia sebenernya Tipe-tipe notes yang Netral Bukan yang feminine Ataupun maskulin Dan dari segi wanginya pun Juga begitu Walaupun awalnya Dibuka dengan sesuatu Yang lebih bright Lebih manis Dan Lebih Kesannya strong Tapi dia tuh Ke belakang itu Cenderung soft sih Menurut aku Jadi Untuk projection-nya ini Sekitar 2 meteran ya 1,5 meter 2 meter Untuk 1 jam 1,5 jam awal sih Untuk tahanannya tuh Kurang lebih sama Masih 6 jaman Maksimal di 7 jam Kalau di kulit aku Kalau dari segi wanginya Untuk seleraku Aku akan kasih nilai dia 6 dari 10 Karena aku kurang begitu Suka sama wanginya Untuk yang terakhir Varian terakhir yang ada disini Namanya Willis Wonder Aku akan langsung Spray aja Disini Ada sedikit Kayak wangi alkohol gitu Tapi gak yang sampe Kepengen bersin banget Nah Kalau ini tuh Wanginya juga lumayan Unik Top notesnya menurutku Kesan awalnya itu Malah ini tuh justru Floral manis Floral yang manis Indah banget Ini wangi floral Yang lumayan aku Langsung di Awal penyemprotan itu Langsung bikin aku Tersenyum gitu ya Kayak Wow gitu Enak banget tohnya Dia ada percampuran Sama wangi green Dan juga Citrusnya Yang asem-asem gitu Aku rasa yang lumayan kerasa Disini tuh adalah Lily of the Valley-nya dia Sama perpaduan sama wangi citrus Yang menurutku tuh enak banget Wangi citrusnya tuh pas gitu Jadi bukan yang asem banget Gak yang bright banget Gak yang tajem banget Jadi perpaduan antara manis bunga Sama citrusnya Itu agak Itu bisa dibilang Cukup unik gitu wanginya Tapi enak Tapi unik Yang menyenangkan Yang bisa bikin aku tuh Langsung senyum gitu Di awal penyemprotan Notesnya tuh dia ada Lime Green notes Frisia Lily of the Valley Cypress Dan juga Cedarwood gitu Jadi Dia ada Frisia sama Lily of the Valley Frisia sama Lily of the Valley Itu udah Biasanya di parfum-parfumnya Ada notes itu tuh Aku pasti suka gitu Jadi No wonder Si Willy wonder Ini tuh Langsung bikin aku Terpesona juga Di hidupan pertama Jadi Sebenernya Kesan aku Waktu ngesniff Wangi-wanginya Dari si Voyage ini Dari 4 beacon Yang aku beli itu adalah Wow Aku menyesal Kenapa aku baru nyobain Parfum mereka tuh sekarang Padahal udah banyak yang Rekomendasikan Untuk aku cobain Dan Wanginya enak-enak banget Yang agak Gak cocok di selera ku Tuh cuman yang tadi Yang Panama punch aja Tapi yang lainnya tuh Ini yang ini Aku akan kasih dia nilai 8,5 juga Untuk selera aku Jadi kalau misalnya Full next punya kesempatan Buat beli full botolnya Aku pasti bakal beli yang Willy wonder Sama Lester green spoon Ini gitu Enak banget wanginya Willy wonder ini tuh Juga dia fresh Tapi dia freshnya tuh Lumayan sedaktif gitu Lumayan Karena dia ada manis Dari bebungaannya Yang lumayan menonjol Bukan fresh Yang kesannya kayak Wangi hari-harian banget Jadi malah menurut aku nih Tipikal yang bisa freshnya tuh Dipake malam hari gitu Yang lebih dingin Yang lebih kayak acaranya Semi formal to formal Ini tuh enak banget Buat Usia 20 tahunan ke atas Dan Kayaknya sih Mungkin lebih ke arah Feminine Walaupun Sebenernya kategori unisex Juga masih bisa masuk sih ini Willy wonder punya projection Yang lumayan Yang mirip-mirip sama Rotten roses Sekitar 2 meteran Dengan ketahanan sama Kurang lebih 6 jam Sampai 7 jam Di kulit aku Gitu Sejauh ini aku seneng banget Bisa ngerasain Perfume-perfume Dari Voyage Kayaknya kurang satu Sebenernya yang Pinacolada Aku kemarin Kebetulan di sharing Parfume Ori Gak ada Atau lagi kosong Mungkin next ke depannya Kalau aku punya kesempatan Aku bakal nyobain juga Pinacolada Siapa tau kalian disini Ada yang udah pernah nyobain Pinacolada Please komen di bawah Terutah wanginya Vibe-nya lebih ke arah mana Gitu Siapa tau Next ke depannya Aku juga bisa nyobain Yang Pinacolada Jadi intinya Itu yang tadi Bisa aku sharing Kepada kalian Mengenai pengalamanku Mencoba Diken-diken Plus juga Akhirnya beli full botolnya Dari Perfume-perfume-nya Voyage Semoga ini bisa membantu kalian Bisa memberi gambaran Ataupun memberi sedikit Sedikit Informasi Yang siapa tau Kalian butuhkan Mengenai perfume Yang satu ini Brand yang satu ini Aku belum melihat Mereka punya kode Bepom Jadi aku harap Kedepannya mungkin Voyage juga bisa lebih Meningkatkan kualitasnya Dari segi botol Juga dari segi Perizinan Bepom Supaya kita sebagai konsumen Juga lebih aman Merasa aman Dan nyaman Untuk memakai produk-produk Dari mereka Tapi sejauh ini Kalau yang aku rasakan Di kulitku sih Tidak ada sama sekali Gangguan kayak Gatel Ataupun panas Ataupun perih Selama aku memakai Produk-produk ini Di kulitku Yang pasti Thank you banget Buat kalian yang selalu Udah nonton videoku Sampai habis Kalau misalnya kalian mau komen Apa aja Aku tunggu komen dari kalian Even kalau cuman komen Saya hadir Atau saya absen Itu udah sangat-sangat Membuat aku bahagia So Dipersilakan aja Tulis di kolom komentar Oke Kalau kalian suka juga Jangan lupa di like Videonya Kalau misalnya belum subscribe Tolong di subscribe Dan juga Kalau misalnya kalian merasa Ini bisa berguna bagi orang lain Silahkan di share videonya Ke sosial media kalian Ya pastikan kalian juga Udah follow instagramku Disini Boleh tag-tag aku Kalau kalian punya Racun-racun perfume Atau SOTD kalian Aku bakal seneng banget Dan pasti aku repost Di IG story aku Oke Sampai ketemu di videoku yang lainnya Dan Bye 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 bye